assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ngereview golok tebas tarisi golok tebas rasa jagal ya nih yang tiga ini candung nih tebas juga nih 123 candung ujung turun ya ini modelnya beda-beda tapi satu bahan sama ya kita mulai nih nah ini yang unik nih satu nih ini tebas kita pakai pucuk-pucuk iwung atasnya wajak per sepulih kayu kiarang slim pastinya panjang sekitar 2930 ya dia mirip kopak rawing agak ngelengkung kalau tarisi kan rata-rata lurus kalau enggak bilah agak turun ya nah ini udah saya menyakin tuh dia bilahnya mirip agak kopak rawing centang ke atas ujungnya lebar tebal tebal 67 mili ini ketajaman nah lumayan lah jadilah golok tebas rasa jagal nggak usah jagal ke bambu udah pasti putus bambu nah perkara rompal enggak tergantung sepuhan tergantung pemakaian ya kita perperan aja kuatnya ke bambu Allah Allah ke kayu keras Allah Allah tergantung kita nah sepuat tenaga panggah tergantung sepuhannya juga karena sepuan itu kan namanya tradisional ya kadang tentu kadang enggak nah seperti itu nah nah ini lah kalau kebas terasa jagal ini mirip kopak rawing tuh atasnya lebar mantap ketajaman seadanya ya Nah ini ada minyaknya ini nyangkut ya udah ada minyaknya belum sepertinya itu udah seles plastik ini ya mantap next-nya ya ini tarisian masih bajak persepoli panjang belum bisa ukur pokoknya dibawah 30 cm nah modelnya pertahuan ya ya mantap oke ketajaman seadanya golok tebas rasa jagal nah udah seles plastik ya nih dua ini tiga kayunya eksotis ya Hai mantap ya loreng-loreng ada loreng-loreng macemnya sama ketahuan juga ya ini udah saya minyakin buat nyegah karat malum lagi musim hujan banyak angin jadi cuaca dingin masuk ke bilah cepet karat dan kulit-kulit kecil ya Nah bisa dilihat ketajamannya seadanya udah seles plastik ya lem golok tebas rasa jagal wajah persepoli nih mantap nih next nah ini ada dua pakai handle ramu handle jari lepukannya ya sudah lihat kayunya eksotis mantap kayunya eksotis nah gorelang ini agak muyung nih tadi kan lurus nah ini tuh bungkuk ini buat tebas enak ini tebal sekitar 67 mili panjang ya sekitar 29 30 ketajaman seadanya nah udah seles plastik ya inilah golok tebas rasa jagal ini tinggal setroping sedikit bagian-bagian belahnya ya ini muyung muyung bungkuk enak buat tebas ya tebas enak teteg jadi ada lakukan jarinya genggaman lebih erat ini satu lagi sama kayunya eksotis juga akhir lakukan jari ya slim nah mantap ini ketajamannya bisa dicek jadi ini golok tebas rasa jagal asli buatan tarisi jasingah nah udah ada pelem ya harga berapa bang 350 ribuan ya barang pemulus ada lima piece ya oke 350 ribuan diongkir pulau jawa luar pulau ongkir bagi dua ya mantap oke gitu aja sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.